Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel ini dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman saya teman-teman ya tentang pengolahan lahan nah jadi teman-teman disini saya menggunakan alat penggembur tanah yang cukup sederhana ini teman-teman ya tapi kualitasnya sangat luar biasa jadi alat penggembur tanah ini sangat-sangat membantu kita dalam proses pengolahan lahan nah teman-teman jadi seperti ini saja teman-teman ya cukup-cukup sederhana tapi sangat membantu kita dalam pengolahan lahan jadi yuk kita simak selengkapnya untuk melihat seperti apa kemampuan alat penggembur tanah ini teman-teman ya oke teman-teman jadi seperti ini ya teman-teman ya nah cara kerjanya seperti ini dan kita sekali tusuk sekali tarik tanah langsung gembur ya teman-teman ya nah teman-teman jadi sangat-sangat sekali membantu kita dalam proses pembuatan bedengan begitu teman-teman ya nah jadi kita akan mencoba dengan tanpa menggunakan alat itu jadi kita akan mencoba menggunakan cangkul saja teman-teman ya jadi seperti ini teman-teman ya nah teman-teman jadi akan lebih susah kita teman-teman ya akan sangat-sangat hasilnya pun tidak dalam teman-teman ya kita menggunakan cangkul hasilnya pun tidak dalam berbeda dengan kita menggunakan alat penggembur tanah ini ya teman-teman ya nah jadi kita akan memperlihatkan teman-teman nah jadi seperti apa kualitas dan kinerja alat penggembur tanah ini teman-teman ya nah teman-teman jadi sengaja saya terus memper banyak video ini karena supaya teman-teman petani di luar sana siapa tahu belum memiliki alat penggembur tanah yang menggunakan mesin teman-teman atau teman-teman yang ada di apa lokasi tempat teman-teman berkebun jauh dari jalanan yang bisa di tempuh dengan kendaraan jadi akan lebih repot kita untuk membawa mesin tersebut jadi teman-teman dengan menggunakan alat ini nah kita lebih enak teman-teman ya nah parit apa galia hasil galian pun dalam teman-teman ya dan tanah pun langsung gembur nah jadi alatnya teman-teman alatnya cukup simple saja teman-teman ya seperti ini saja tapi hasil galianya sangat-sangat luar biasa lumayan dalam ketimbang yang menggunakan cangkul saja nah ini hasil yang menggunakan cangkul lebih capek kita lebih menguras tenaga ya teman-teman ya dengan kita menggunakan alat ini maka kita akan terbantu dan mengurangi tenaga kita jadi kita bisa menghemat tenaga dan bisa menghemat waktu teman-teman ya karena lebih cepat perbandingannya dengan kita menggunakan cangkul biasa begitu teman-teman ya nah teman-teman jadi lebih enak kalau kita menggunakan alat penggubur tanah yang seperti ini jadi teman-teman alat penggubur tanah ini sangat digandrungi oleh petani-petani yang lain teman-teman ya jadi karena cara kerjanya sangat-sangat efektif teman-teman ya untuk sangat membantu dalam proses pembuatan bedingan nah sangat meringankan kita untuk melakukan olah-lahan pertanian oke teman-teman jadi cukup-cukup sederhana tapi bisa membantu kita dalam proses olah-lahan teman-teman ya nah teman-teman jadi saya rasa teman-teman yang ada petani teman-teman petani yang ada di wilayah atau di tempat-tempat yang jauh dari jangkauan yang di tempat yang tidak bisa di jangkau oleh kendaraan teman-teman saya rasa saya sarankan harus memiliki alat seperti ini teman-teman ya karena sangat membantu sekali kita dalam mengolah lahan begitu oke teman-teman jadi alatnya cukup seperti itu jadi saya yakin apabila teman-teman memiliki alat seperti ini teman-teman akan sangat terbantu dalam pengolahan lahan saat membuat bedingan teman-teman ya oke teman-teman semoga bermanfaat terima kasih setelah menonton video ini saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya